Pertanyaan itu semua dia kan buat Tuan-tuan dari adik Dilihat wali Dilihat sana sorbat wali Dilepas-lepas Dilihat ada seorang bukan cangkul Dilihat kewali Dilihat ada seorang yang duduk dengan tenang Dilihat Oh bukan wali, dia lewat terus Boleh dia lewat, orang itu mengatakan Eh saya korma sapi juga Buangkan kalau satu buat saya juga Dia buangkan semua disitu langsung Jadi ternyata ada juga yang tidak terlihat Ada juga yang tidak terlihat Tidak semua yang dapat dilihat Saya Muhammad Zain Ibn Mudoleh Alternatif Beliau itu Waktu meninggal Beliau katakan bahwa Saya akan berpindah dalam 7 hari Saya akan keburkan Saya berpindah dalam 7 hari Saya akan hidup tempat lain lagi Tapi satu hari kita akan bertemu Sekarang dalam waktu dekat belum akan bertemu Ya setelah 7 hari Kuburannya itu kosong Jadi kuburannya begitu dijagol para murid-muridnya Itu sudah kosong, sudah jatuh di kuburannya Dan mereka tidak mencari lagi Karena mereka sudah dijanji Lagi yang satu yang kakek gurunya Jadi kakek musyidnya Jadi musyidnya musyidnya lagi Itu beliau dikuburkan di kubur Lalu orang pulang dari kubur ke rumahnya Dia duduk di rumah lagi minum kopi sendiri Ada yang terkejut Lari-lari Jadi jangan lari Saya ada yang kalian selalu dikuburkan Dan saya hidup lagi Yang sama Allah tentukan saya hidup lagi Dia hidup lagi bisa 5-10 tahun Pekerjaan pergi biasa lagi Kemudian dia meninggal lagi Dikuburkan lagi Ada lagi di rumah Meninggal Kubur-meninggal Kubur sudah meninggal Sudah meninggal Sudah dimandikan di kafangan semua Semua yang seperti biasa Dikuburkan Tutup kubur selesai Habis terakhir semua selesai pulang ke rumah Ada lagi di rumah ini Setelah kalian ketiga Dia bilang buat istrinya Bahwa nanti akan fitnah muncul sangat besar Kalian ketiga ini Jadi saya akan Kalian tindak Setelah saya meninggal Yang gak berselesai Kalian tindak ke kampung yang lain Disana kalian boleh tinggal Yang saudara saya disana Rumahnya disini Setelah tahun 7 hari Setelah meninggal Tahni 7 hari semua selesai Mereka pindah dari kampung tersebut Di kampung itu mereka tiba siang hari Rumah sepi Tetap pintu Yang buka dia juga Tapi ini adalah Merubah wajahnya Nah disana itu mereka Pemilihan dengan itu Mereka yang kami istilahkan Dengan umum Sangat pemilihan Dengan pemahaman itu Saya ukur makan semacam Orang main Papan Di ombak Apa namanya Surfing Selancar Selancar Kalau kita yang tidak biasa Pake perahu besar itu Tidak akan penjelan kita Apalagi papan sekejol itu ya Tapi kalau ahlinya Dia ombak Dia malah cari ombak Lebih besar lagi Kalau bisa gitu Dia bermain Tuh Sangat di daratan Dia Bujutan tanam Nah begitu pun Gamparan para musyid-musyid Harus memang Menjadi tantangan yang besar Seperti itu Dan dia akan dihadapi Dengan tantangan yang lebih besar lagi Dan dia harus bisa berklip Dalam pengertian Mengikuti Apa Gerakan ombak itu Sehingga sampai daratan Dengan selamat Dan juga nyamakan Amat ibu dari bawah ya Selamat menikmati Terima kasih